Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, walaupun kita hanya sembilan orang, udara di luar mendung, puji Tuhan semua tetap semangat para tim doa Galilea Blessing Ministry. Puji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenarannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan satu dalam doa. Bapak yang dalam surga, terima kasih Bapak atas kebaikanmu pada kami Bapak setiap hari. Bapak terima kasih Bapak atas anugerahmu yang kau berikan kepada kami Bapak setiap hari. Kami masih diberi kesempatan untuk melayani Bapak. Kami ingin melayani engkau ya Bapak. Ingin menyenangkan hatimu ya Bapak. Biarlah Bapak. Matius 20 tergenapi di dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, saat ini Bapak kami akan memulai ibadah kami Bapak. Kami mohon engkau memimpin ibadah ini Bapak. Urapi kami semua para hamba-hambamu ya Bapak. Tutup bukus kami dengan kuasa daranak domba ala yang kudus. Segala roh-roh yang akan mengganggu jaringan internet PLN ataupun apapun juga ya Bapak kami patahkan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Begitu juga ya Bapak. Kami yang saling mengisi sering firman Tuhan ini Bapak. Biarlah ini akan menjadi remah dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan padani untuk pujiannya. Terima kasih. 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 Kau yang berikanku kemuliaan Semakin serupa dengan gambaranmu Katakan bersama ronong Semakin serupa dengan menang Hati-hati yang membutuhkan Korban kemuliaan Sorak dengan senang Hati-hati yang membutuhkan Ayo tepuk tangan sama-sama Tinggi nama-mu di hormat kemuliaan Ayo di rumah-rumah sorak bagi Tuhan Sorak dengan senang hati Alhamdulillah Alhamdulillah Lagi Come on Tinggi nama-mu di kuji Korban kemuliaan Sorak dengan senang hati Raja keagungan Raja keagungan Raja keagungan Sekali lagi Come on Raja keagungan Yeah Tepuk tangan bagi Tuhan Sorak dengan haleluya Alhamdulillah Raja kemuliaan Raja keagungan Wow Ya siap pujiannya Mari kita sorakkan haleluya 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 Sorak dengan semuanya Kita telah menyambut pujian dasar dari segala yang kita harapkan Bukti dari segala yang tidak kita lihat Bersama roh Tuhan Yesus Kita pasti menang Amin Bapak Ibu sekalian Amin Amin Untuk selanjutnya saya persilahkan kalau ada yang mau kesaksian Itu real ada tuh Real tarore Kesaksian dulu Lagu baru tadi Oh Kesaksian dulu siapa nih? Yang mau kesaksian? Bagaimana Ibu Lili? Ibu Febe? Belum Pak Itu Ibu yang tadi ngobrol Ya saya sapa dulu nih Selamat sore Pak Ramli Selamat sore Pak Ramli Ya Horas 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 tulang Oh Kenapa memakai tulang sama saya? Ya Mama saya baru tobing Wow Oh gitu Ya Jadi tulang saya Tulang itu om Pak Oh Jadi mesti panggil tulang ya Tapi kalau orang Batak tuh Laki ini katanya raja semua ya? Betul ya? Iya Raja semua Iya semua raja Saya raja pengharian Pak Raja Ya Silahkan siapa yang mau kesaksian ini Pak Haryadi Boleh Siapalah Pak Haryadi kayaknya udah lama deh Nggak denger kesaksiannya Boleh dong Pak Bagi-bagi Vaksin dulu nih baru kesaksian Bagi-bagi Pak Ramli sudah booster Pak Ramli? Belum Belum Saya Teman-teman Hei ini Saya udah divaksin tiga kali Boosternya sekali Empat kali Kalau Kalau saya sebenarnya Karena ikut Sebenarnya saya udah kebal itu Udah kebal Ya kebal Karena gimana ya Pernah Itu Di rumah ini kena Ada dua orang kena Saya yang merawat Saya nggak kena gitu Ya ini Pak Ramli aja nih Kesaksian dulu nih Pak Ramli Selamat Pak Ramli Oh Kesaksian saya kena Covid aja ya Ya boleh 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 Ya tahun Natal tahun lalu Tahun 2020 Kami pulang ke Medan Karena ipar saya itu Meninggal Nah Hei Tau-tau Mau pulang Kita kena Covid Maistri Berdua Layangin aja ya Di sana pada takut semua itu Pada takut semua Jadi Kenapa ya itu ya Ada apa itu Oke silahkan Pak Oke silahkan Pak Signal Oke silahkan ada kreset Sebentar saya lihat Ada kreset-kreset Sebentar Sebentar saya miot aja dulu nih Ya Silahkan Pak Ya Jadi Kita kena di sana Bayangkan saja Itu kan rumah kita nggak ada di sana Rumah Paling rumah Apa kan Rumah sudara Ya kan gitu Ya sudara kita nggak mau terima Kita di rumahnya Takut kena semuanya Waduh Saya bilang kemana saya ini Tuhan Akhirnya kemana Akhirnya saya ke rumah sakit Ke rumah sakit Di sana Saya tunjukkan KTP Saya KTP Jakarta Saya bilang gitu Ini Jadi maunya apa Pak Ya dirawat lah Saya bilang begitu kan Ya kan Ini kan memang Gejalanya ada gitu kan Pencuman saya hilang Demam gitu kan Terus Akhirnya kita dirawat Disitu diberikan Perawatan Lapan hari Tapi Yang menjatuhkan Apa kita Semangat kita sebenarnya Membuat kita Apa Waktu kita mau dirawat itu Harus tanda tangan sudah Pernyataan kalau Kalau mati Kalau meninggal Di kubur secara covid Sudah bicara mati Ini saya bilang Kita nggak ketemu lagi Sama anak-anak di Jakarta Sebelah itu Ngeri sekali Pak Ngeri itu Kenapa itu Waktu delta Enggak Covid-19 biasa Jadi Akhirnya Yaudah dirawat Lapan hari Lapan hari dirawat Tapi kan Karena gejala sudah hilang Suruh pulang Gejala nggak ada lagi Gitu kan Suruh pulang Tapi masih positif Begitu kan Waduh Masih positif Harus Isoman gitu Isoman di mana Ini masalahnya Isoman di mana nih Woi Nggak ada orang Nggak ada orang Ngerima kita di sana Siapa Mau kemana kita coba Akhirnya saya berdoa Saya berdoa Ya Tuhan Tolonglah Kemana kami Kami nggak punya rumah di sini Mau kemana kami sekarang Mau pulang nggak bisa Harus ada Negatif itu dulu PCR Aduh Mau gimana ya Akhirnya Saya berdoa Saya hubungi Teman saya Itu Adalah Saya hubungi Bapak Darpito ya My gender Itu Akhirnya Saya Saya bilang Bapak itu Pak Saya di Medan Lake Kena Covid sama istri Saya bilang Masalahnya sekarang Saya nggak ada tempat ini Saya bilang itu tempat Isoman Oh sebentar ya Pak Ramliya Akhirnya Itu Saya dihubungi sama Anggotanya di sana Ada anggota yang Yang Menelepon saya Terus Saya ditunjukin Apa Satu tempat Gitu Di WA Kamar-kamarnya Ini dia kamarnya Mau di sini Pak Yang penting bersih Saya bilang begitu kan Akhirnya Diberikan lah kami Dikasih alamat Alamat itu Rupanya di hotel Nah di hotel Hotel kecil gitu lah ya Hotel Akhirnya Akhirnya Saya Di rumah sakit Langsung ke situ Saya lihat harganya Aduh Gimana kami mau bayar ini ya Gitu ya Gimana mau bayar ini ya Akhirnya Saya telepon Pak Saya sudah di lokasi ini Sudah di tempat Saya bingung Bersyukur sama Tuhan Dikasih tempat begitu Iya Tapi belum ada sebulan Saya sudah negatif Sudah Saya Langsung ambil tiket Pulang ke Jakarta Nah Ini kesaksian saya itu Jadi Tuhan itu luar biasa ya Jadi Dia nggak Membiarkan juga Pulang Dengan Apa Dengan membawa penyakit gitu Tapi nyatanya Kita tuh Waduh Luar biasa lah Tuhan Memelihara saya Mau pulang itu Saya cuma lapor gitu Dan orang yang Yang memberikan tempat itu Sampai sekarang Saya belum pernah ketemu Hanya by phone aja Nah ini Tuhan itu Caranya hanya Melalui telepon Bisa Disediain tempat Akhirnya Pas pulang Saya kasih tau Pak terima kasih Saya sudah negatif Dan besok mau pulang Terus dia bilang Ada yang antar Bapak? Ya nggak ada Pak Ya nanti Anggota kita datang sana ya Jam 7 pagi Bapak sudah dijemput Nanti Katanya gitu kan Wey Saya diperkukan Kayak pejabat Pakai pejabat Ya pakai Ya apa Di Di TNI Waduh Luar biasa Tuhan itu Jadi kayak pejabat Tapi saya pikir gini Ah saya juga kan pejabat Pejabat sorga Saya pikir gitu Jadi Tuhan itu baik Pak Pas lagi kita butuh itu Tetap Tuhan perhatikan Dimanapun kita berada Ya Jadi Ini kesaksian saya luar biasa loh Pak Ini sebenarnya Yang dimana nggak ada tempat Bisa dapat tempat begitu Ya misalnya kita ke hotel juga Hotel itu kan nggak mau nerima sembarangan Kan gitu Ya kan gitu Walaupun ada misalnya duit juga Ini sudah nggak ada duit Mau Mau cari tempat dimana kan gitu Luar biasa Dan itu selama saya disana Mengalir itu dana dari mana aja kan gitu kan Ada aja yang Yang apa Yang punya perhatian gitu Bahkan orang yang bukan Yang non-Kristian lah gitu lah ya Dia non-Kristian Teman saya Membantu saya juga Ya itu luar biasa saya pikir Nah disinilah pertolongan Tuhan itu luar biasa Makanya Kalau Bapak Ibu ada sesuatu Mengadu sama Tuhan dulu Saya itu ke Tuhan Tuhan gimana kami ini Gimana kami tempat ishoman gitu Jadi Luar biasa loh Pak Saya itu umur saya rentan sekali Istri saya sama istri saya 67 tahun Ya kan 67 tahun 67 tahun 67 tahun kena Covid Pak Waduh Teman saya Hamba Tuhan juga Masih 45 Kena Goodbye juga Pergi juga dia Ke Bapak Ke rumah Bapak Ya gitu Padahal masih muda Waktu itu Nah waktu itu Kami pas sama-sama dirawat Dia dirawat DSPAD Saya di Medan Dia telepon saya Pak Ramli tolong doain saya Saya lagi di rumah sakit sekarang Saya kena Covid katanya Terus Akhirnya Saya juga kenapa Pak Semangat ya Pak ya Semangat Pas kita menang Saya bilang gitu Bapak jangan begitu lah Jangan lemah Saya bilang gitu Bapak jangan lemah Semangat semangat Saya bilang begitu kan Saya doain dia Saya doain Saya doain Udah Semangat Pak Eh tanggal 3 Januari Berangkat juga Ke rumah Bapak dia Nah itu Jadi Anugerah Tuhan lah Pak Ini saya bisa Masih hidup sampai sekarang ini Iya Luar biasa pertolongan Tuhan buat kami waktu itu Demikian kesaksian saya Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Makasih Pak Ramli buat kesaksiannya Ya Silahkan Ibu Lydia Makasih Pak Ramli untuk kesaksiannya Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak Amin Bagi berserah kepadanya Oleh karena itu Kita sebagai umat Tuhan Umat yang layak dihadapannya Kita harus merendahkan diri Dan selalu mencari wajah Tuhan Amin Bapak Ibu semuanya Ya Ini Pak Riel sudah siap Silahkan Bro Riel Ini Pak Riel juga Pak Rami juga kemarin kena Covid juga dia Ya Ini Pak Riel ya Oh Pak Riel kena juga ya Kena Covid Bisa kesaksian dikit Pak Riel Sebelum memuji Tuhan Ya Jadi Waktu itu memang Ada kumpul-kumpul teman-teman Di Di Suatu tempat Tempatnya tertutup pakai AC Dan Satu orang memang ini Saya curiga Dia Batuk-batuk terus Gak enak kalau kita usir dia Di dalam ruangan Jadi Ya itu lah Saya curiga dia kena ini Tapi dia Dalam ruangan kita Jadi Waktu itu Kita Kongko-kongko Dan Ya pada besoknya Sampai lusanya itu Ada Ada yang sudah mulai Terjangkit Termasuk saya Terpaksa Saya juga di Isoman Dan Kurang lebih 2 minggu Di Isoman Karena Hasilnya Positif Dan Puji Tuhan Akhirnya Saya selesai Itu Saya kembali ke Keluarga Ke anak saya Ya itulah Pengalaman Kena COVID Karena Saya pikir memang Waktu itu memang Ruangan tertutup Saya sudah tahu pasti Kena ini Tapi kita bisa Lari dari Ini Tempat itu Karena Orang yang Batuk-batuk Itu juga Gak bisa Diusir Karena dia bilang Cuma batuk biasa Jadi ya Kita Ngobrol-ngobrol terus Tapi begitulah Kalau COVID Tapi masih COVID ringan lah Kita boleh Minum vitamin Dan kondisi Begitu saja Pak Ya silahkan Puji Tuhan Terima kasih Puji Tuhan Kita Percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kita Sampai saat ini Dengan itu Oleh sebab itu Saya akan menyanyi Dengan Sebuah lagu Hatiku Percaya Ada Tuhan. Tuhan, 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 Mestrian, Tuhan, Sampai jumpa. 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 Yesus. Sampai jumpa. Sampai. Sampai. Sampai jumpa. 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 carilah. Sampai jumpa. 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 suam-suam kuku, dan jangan kecewa sama Tuhan, tetap melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Betul Pak Ramdi. Jadi kita jangan, kita yang pelayan Tuhan karena masalah, lalu kita menjadi yang terakhir. Tapi kita fokus terus kepada Tuhan, sehingga kita stabil sampai kita yang menjadi terdahulu. Nah, di sini seperti Tuhan Yesus datang ke dunia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Situ saya merasa, sungguh luar biasa Tuhan Yesus itu. Dah siap saya belajar, saya katakan Tuhan, Tuhan yang Raja di atas segala Raja, yang sangat luar biasa datang ke dunia, mau datang kepada kita semua untuk melayani kita semua. Apakah kita ini yang tidak ada apa-apanya, yang Tuhan sudah tebus dosa kita, terus kita tidak mau asal-asal melayani, jangan, di situ saya katakan Tuhan, jangan saya seperti itu. Saya harus melayani Tuhan terus sampai finish, finish well. Nah, itu tidak gampang memang. Tapi kita harus bertahan komitmen di dalam hati kita sendiri. Saya katakan Tuhan, berikan kemampuan pada saya, roh kudus, pimpin saya setiap waktu, setiap saat. Jangan saya mengaku-mengaku pelayan Tuhan, tapi saya sendiri yang dilayani. Banyak saya lihat hamba-hamba Tuhan mengatakan saya full time, tapi dia melayani Suman. Saudara bisa lihat sendiri bagaimana saya tidak mau mengatakannya itu, tapi kita mari sebagai hamba-hamba Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan terus, biarpun kita sampai tua, sampai Tuhan panggil. Nah, kita harus minta kepada roh kudus, biar Tuhan kasih kemampuan pada kita, sungguh luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Ramdi, Pak Deni semuanya, untuk semuanya. Amin. Puji Tuhan. Masih ada yang lain? Dita, Pak Riyadi, Pak Albert, Butiur, Butiur Mah. Saya mau kasih pendapat ya. Ini orang, dua orang buta ini kan dia mencari Yesus. Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Nah, terus dia nyamperin Tuhan Yesus, dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Murid-muridnya bilang, udah, ini orang bikin repot aja nih. Ya, muridnya semua bilang gitu. Tapi dia tetap berteriak-teriak begitu. Dan juga akhirnya Yesus menyamperin, dia bilang, apa yang kamu ingin aku perbuat? Dia bilang, kasihan kami, kami ingin bisa melihat, katanya gitu. Jadi, dia menyatakan bahwa, dia ingin melihat, tapi kasihani dulu, karena kami ini gak bisa melihat. Jadi, dia benar-benar minta dikasihani. Lalu, Yesus kan berkata, tergeraklah Yesus oleh, apa, kasihan. Tergerak gitu ya. Dia tergerak gitu. Jadi, mengasihi orang itu. Lalu, ia menjama, dan kedua orang itu menjadi sembuh. Dan mereka menjadi pengikut Yesus. ini, disini saudara, kita harus, harus, harus berubikian. Jadi, apa, kalau kita mau melayani, ya, itu biar Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Jadi, jangan, jangan sampai, sampai apa, kita itu, setengah-setengah gitu, suam-suam kuku ya. Jangan, jangan apa, apa, aduh, kita ada tujuan tertentu, tapi gak pernah dapat gitu ya. ya, yaudah, udah lah, aku udah, udah, udah bosen nih. Gak mau lagi, gak mau apa, jadi, jadi apa, ada kepahitan gitu. Jadi, jadi gak apa, gak fokus lagi. Tapi, kan kita ingat ya. Melayani, melayani, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Itu aja, ingat aja itu, lagu-lagu, itu. Ya, kita gak fokus kepada apa yang kita perlukan gitu. Jadi, itu, itu yang harus, harus kita lakukan ya. Jadi, tetap, tetap, apapun yang terjadi, apapun yang kita gak dapat gitu ya, gak bisa itu, tetap hanya fokus, fokus kepada Tuhan ya. Jadi, melayani, mengasihi, semua, lebih sungguh, lebih sungguh lagi. Itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Ada lagi, saudara-saudara? Kalau gak ada, kita akan masuk dalam doa. Oke, ya, terima kasih, Ibu Tina. Maaf, Pak Dhani, saya lift dulu ya, ada pekerjaan saya. Oke, terima kasih, Pak Ramli. Terima kasih, Pak Ramli. Terima kasih, Pak Pendeta Ramli. Terima kasih, Pak Ramli. Pemberkati semuanya. Terima kasih, Pak Ramli. Terima kasih, Pak Pendeta juga. Tuhan berkati. Ya, jadi, sebetulnya, kalau kita ini seperti, menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan ini, seperti Bapak dengan anak ya. Kalau anak kecil itu, kita lihat anak kecil itu, kita belajar dari anak kecil itu, dia selalu mau dekat dengan Bapaknya ya, dengan Papinya. Nah, itu, kalau anak kecil itu dekat dengan Papinya, ya, itu Bapaknya paling senang. Saya juga waktu kecil, saya senang sekali, waktu Michael itu dekat sama saya ya, dia itu, karena kita senang itu, kita ngomong, Michael mau apa nanti ya, mau mainan nggak, atau mainan, kita tanya dia. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Bapak, dengan Papi, Allah, kita Bapak di surga seperti gitu, kalau kita dipanggil Papi aja, udah senang banget. Kalau pulang dari kantor ya, kemudian Papi, 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 waduh, kayaknya hati kita penuh suka cita ya, jadi, karena kita suka cita, kita malah, kita tawarkan kepada anak, nanti kamu mau makan di mana, ya, mau, Papi beliin apa, nah itulah hubungan kita dengan Tuhan, apabila kita menyenangkan hati Tuhan, wah, nggak usah ngomong, Tuhan pasti, berikan kepada kita. Amin. Amin. Amin, Pak Doni. Betul. Makasih. Ya, oke, kita akan masuk dalam doa, khususnya buat Ibu Tiurma, dan Pak Ril, ya, terus berdoa kepada Tuhan, dan saya pengen sekali tergerak untuk, saya memutar lagu, yang lagu yang saya ciptakan, ya, Tuhan, Yesus penyembuh kita. Amin. Amin. Enak banget. Ketika aku sendirinya, tak ada yang menemaniku, Yesus, Ketika aku sendirinya, Tidak ada yang menepatiku Hanyakan Yesus diskusiku Engkau sahabat yang setia Kau berdata janganlah takut Kau berfirnah sambungkan aku Kuasamu namamu Yesus Tuhan Kau berfirman ku Dan kau lewatnya Kau berfirman ku Ketika aku sendiri Tidak ada yang menepatiku Hanyakan Yesus disisiku Engkau sahabat yang setia Tidak ada yang menepatiku Kau berfirman Sembuhkan aku Kuasamu namamu Yesus Tuhan ku Tidak ada yang menepatiku Kau berfirman Kau berfirman Kau berfirman ku 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 Amin Kau mau Tuhan kami fokus Kepada engkau ya Tuhan Kau mau Tuhan kami Hanya menyenangkan hatimu Tuhan Amin Hama tidak dapat berkata Apapun juga Tuhan Tidak sanggup Tuhan Kalau Hama mengingat segala kebaikanmu Amamu Tuhan Hama percaya juga kebaikan itu Kami suka mengalami Tuhan Saya buat Brother Real dan Ibu Tiwarma Tuhan Makasih Tuhan kalau kau izinkan mereka Mengalami hal yang sama Hal yang sama penyakit dan segala Permasalah yang ada Tuhan Kami tahu Tuhan Sebetulnya Tuhan kau rindu kami semua Untuk selalu dekat dengan kau Tuhan Kerinduan hatimu Tuhan Maafi bila kami datang Tuhan Menyenangkan hatimu Tuhan Itu lebih daripada cukup Tuhan Seperti Bapak dengan anaknya Tuhan Makasih Bapak pada kesempatan ini Hamba mau berdoa Tuhan Buat saudara kami Kekasih kami real Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan Dia boleh tetap kuat dalam engkau Tuhan Dia memegang janjimu Tuhan Karena kami percaya Tuhan Real Pada waktunya Tuhan Dia akan mata sebelah kirinya Tuhan Sehat Sehat semua Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dan kau terima Terima kasih Tuhan Penembusan Terima kasih Tuhan Sore hari ini Terima kasih Tuhan 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 Biar seisi Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biar saudara-saudara Biar saudaranya Melalui Ibu Lili pakai Untuk kemuliaan Nama Tuhan Yesus Seisi keluarganya Pasti Tuhan selamatkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Terima kasih untuk real Bapak Kami percaya Tuhan Kami percaya Tuhan Tuhan Yesus Tuhan akan sediakan Untuk real Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kau dasyat kau ajaib Tuhan Bilur-bilur Tuhan Sudah siap aja Pada saat ini Tuhan Biar mata real Tuhan Mujicat kesembuhan terjadi Di dalam nama Yesus Pakai juga seisi keluarganya Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Tuhan Kami bersyukur berterima kasih Untuk Ibu Tiurma Bapak Di dalam nama Yesus Kami bersyukur berterima kasih Pakai Tuhan Biar melalui Ibu Tiurma Banyak kesaksian Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Mujicat kesembuhan akan terjadi Untuk Ibu Tiurma Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur berterima kasih Untuk Pak Sastra Tuhan juga Tuhan Ibu Yuni Tuhan Fani yang sedang Di dalam mobil Tuhan Mau pulang Tuhan lindungi mereka Bapak Di dalam nama Yesus Kami bersyukur berterima kasih Untuk Dita Bapak Berkati Tuhan Di dalam nama Yesus Dita Tuhan Usahanya Di dalam mendirikan Anak-anaknya Biar menjadi Anak-anak yang takut Tuhan Yang cinta Tuhan Yang diberkati Tuhan Kami bersyukur Berterima kasih Untuk Pak Haryadi Tuhan Di hari Tuhannya Saya Haryadi Tuhan Aman Di dalam pemeliharaan Tuhan Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Untuk Yang Hock sudah sembuh Bapak di dalam nama Yesus Biar Tuhan Biar Tuhan sambur tangan Dengan Dekter Tiki Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Sehat sembuh Di dalam nama Yesus Kami berdoa Untuk Yuliana Pada saat ini Teoretnya Tuhan calma lawat Bapak di dalam nama Yesus Bilu-bilu Tuhan Menyembuhkan Yuliana Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa juga Bapak untuk anaknya Bapak di dalam nama Yesus Biar hormonnya Tuhan Normal Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Berterima kasih Pak Dudung Pada saat ini ya Tuhan Tuhan kami percaya Kuasa Tuhan Bekerja dia sehat Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Mujijan kesembuhan terjadi Untuk Pak Dudung Biar seisi keluarganya Anak cucu menantunya Dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Bapak Haleluya Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebenarnya saya persilakan Pak Hariadi Hariadi Ya Mari Mendoakan Mendoakan pemerintah Langsung ditutup Dengan doa penutup Silakan Pak Terima kasih Mari kita satu dan doa Bapak di surga Kami mengucap syukur Bapak di hari ini Yang aman Tentu Terima kasih Tuhan Yesus Dan sekitar Kami juga akan doakan Bangsa Dan negara Kami Indonesia Yang tak Kami cinta Engkau mengasih Bangsa kami Engkau mengasih Pemimpin kami Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi Dan semua jajarannya Biar Engkau Memperkati Mereka Apa yang Kau inginkan Terhadap Dapat memimpin Negara kami Ini Dengan rencana Namun Tuhan Juga kami Bersyukur Dan berterima kasih Untuk Vaksinasi Booster Yang sudah Mulai berjalan Ini Biar semua Apa Bisa Indonesia Yang sudah Divaksin ini Menjadi Lebih Meningkat Imunitasnya Terhadap Penyakit Pandemi COVID-19 Ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami juga Sebentar Kami akan Mengakhiri Acara Zoom meeting Galileo Blessing Ministry ini Tuhan Dan kami tahu Tuhan Engkau mengasih Kami semua Tuhan Biar Kau Bihara kami Biar kami Tetap Sehat Dan semangat Dalam Melayani Kau Dalam Melayani Surah-surah kami Yang sudah sakit Ataupun Yang punya masalah Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Dan kami akan Mengakhiri Dengan Menutup acara Galileo Blessing Ministry ini Dengan Doa yang Diajarkan oleh Tuhan Yesus Sendiri Yaitu Bapak kami Yang ada di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaan Berilah kami Pada hari ini Amin Kami yang Setukupnya Dan Ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dajarkan Kepada kami Kepada pencobaan Tapi Lepas Kepada kami Kepada Jangan Orang yang Perajaan Puasa Mulia Sampai Amin Puasa Terima kasih